Kita beralih ke informasi lain, dampak kabut asap ini semakin meluas, NG. Oleh karena itu, wahana lingkungan hidup meminta pemerintah bertindak terkait kebakaran lahan dan hutan di Riau. Tapi dampaknya ini tidak hanya seputaran Riau saja, Sakti, karena juga sudah mulai dirasakan hingga Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kabut asap tebal masih menyelimuti kota Pekanbaru, Riau, Jumat pagi. Asap akibat kebakaran lahan dan hutan menurunkan kualitas udara hingga di level sedang. Sebagian lokasi kebakaran adalah milik perkebunan, namun Dinas Kehutanan Provinsi Riau belum memiliki data pasti berapa jumlah perkebunan yang terbakar. Padahal pemberian izin perkebunan merupakan wawonan Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Saya tidak bisa menjawab segala pasti apakah itu terbakar atau terbakar. Yang jelas yang banyak terdapat sekarang itu berada di KPL. KPL itu areal penggunaan lain di luar pahasan. Contohnya di Kampar, di Ribu Panjang, itu akan di Sumatera. Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Riau nyatakan 30 perusahaan perkebunan di 7 kabupaten di Riau ikut terbakar. Seluruhnya terdiri dari 14 perusahaan hutan tanaman industri dan 16 perusahaan hak guna usaha. Namun Walhi menilai ada unsur kesengajaan dalam peristiwa kebakaran lahan dan hutan. Salah satu modusnya adalah untuk membuka lahan perkebunan. Walhi menyayangkan penegakan hukum yang masih lemah sehingga pembakaran lahan kembali terjadi. Artinya memang kebakaran ini merupakan bencana buatan manusia yang untuk mengekspektasi sumber daya alam dan untuk melakukan motif ekonomi. Bukan misalnya disalahkan, kalau cuaca itu hanya faktor pendukung ya. Bagaimana misalnya mesin kemarau itu dianggap musim tepat untuk melakukan upaya pembakaran atau pembersihan lahan. Upaya pemadaman terus dilakukan melalui jalur darat dan dengan water bombing atau bom air menggunakan helikopter. Lokasi titik api juga berkurang. Di Riau, titik api kini berjumlah 11 lokasi, dari sebelumnya 186 lokasi. Sementara itu kabut asap juga mengganggu pemantauan aktivitas gunung api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Gunung api yang tengah bergejolak ini sulit terlihat karena tertutup asap tebal dari kebakaran lahan dan hutan di Sumatera. Kita tidak dapat mengamati secara visual jarak luncur dan tinggi abu dari awan panas tersebut. Nah untuk visual ini kita hanya dapat dari kamera dermalkan tetapi secara keseluruhan kita juga tidak dapat mengamati dengan baik. Petugas di Posko Pemantau Gunung Sinabung kini hanya mengandalkan alat deteksi gempa untuk mengetahui perkembangan aktivitas Sinabung. Hingga Jumat siang Gunung Sinabung masih berstatus awas. Sebelumnya di seluruh Pulau Sumatera terpantau ada 326 titik api, namun jumlahnya menurun hingga tersisa 76 titik api. Okisulistio, Yonosia Putra, melaporkan untuk NET.